Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas Berita terhangat, teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas teman-teman Terkait Basuki Cahayapurnama seandainya menjadi Presiden Republik Indonesia Ini kemarin disampaikan oleh Pak Ahok Seandainya menjadi Presiden Republik Indonesia Dia akan melakukan satu gebrakan yang cukup luar biasa Ini yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama Akan membuat perubahan di Indonesia Dan sebelumnya teman-teman memang Ahok ini pernah membuat satu pernyataan Yang juga cukup menjadi pembahasan publik mengenai Supaya Kementerian Badan Usaha Milihan Negara BUMN itu dibubarkan Dan pengelolaannya ini dipakai sistem yaitu Super Holding Seperti yang dilakukan di Singapura dengan temaseknya itu Itu adalah pendapat dari Basuki Cahayapurnama Jadi sebelum Presiden Jokowi berakhir tahun 2024 Ini minta dari Ahok supaya Kementerian BUMN itu dibubarkan Diganti dengan sistem Super Holding seperti yang di Singapura yaitu temasek Nah kali ini teman-teman Ahok juga membuat satu pernyataan yang juga cukup menarik Seandainya menjadi Presiden Jadi ini masih seandainya teman-teman Seandainya Basuki Cahayapurnama menjadi Presiden Republik Indonesia Kita lihat beritanya teman-teman Ahok belablaan soal langkah besar kalau jadi Presiden Republik Indonesia Jadi kalau menjadi Presiden teman-teman Ada langkah-langkah besar perubahan besar yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama Ya tergantung masyarakat Indonesia Apakah masyarakat Indonesia itu mau memilih Basuki Cahayapurnama untuk menjadi Presiden Karena semua warga negara ini punya hak, punya peluang yang sama untuk menjadi Presiden Termasuk juga dengan Basuki Cahayapurnama Jadi sah-sah saja untuk menjadi calon Presiden Atau punya keinginan menjadi Presiden Republik Indonesia Jadi intinya ada langkah besar teman-teman yang akan dilakukan Ahok Saya baca beritanya Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama Alias Ahok Buka-bukaan tentang mimpinya kalau menjadi Presiden RI Meski hanya berandai-andai hal tersebut ia ungkapkan dengan semangat Dalam sebuah video yang ditayangkan akun Youtube Butet Kertarajasa Jadi ini di akun video Butet Kertarajasa ini Ahok mencurahkan keinginannya Mencurahkan harapannya Langkah-langkah konkret seandainya beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Ahok mengatakan akan ada beberapa hal yang dilakukan Kalau jadi Presiden Pertama, membuka amnesti bagi para pengempelang pajak hingga pelaku korupsi Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar masyarakat dapat memilih mana pejabat yang baik dan korup Yaitu membuka amnesti teman-teman Amnesti itu kan pengampunan Pengampunan bagi mereka pengempelang pajak Bagi mereka yang korupsi, koruptor ini akan dilakukan amnesti Itu kalau Ahok menjadi Presiden teman-teman Jadi ini seandainya Ahok menjadi Presiden Akan melakukan amnesti terkait para koruptor dan pengempelang pajak Saya kutip dari pernyataan Ahok teman-teman Langsung ada pemutian dosa-dosa lama Supaya resim ke resim itu terus menjadikan ini semacam ATM Siapa yang nggak pernah berbuat salah Kalau Pilkada di Indonesia Siapun yang ikut harus bisa membuktikan secara terbalik artanya Ucapnya seperti yang dikutip dari video itu Senin 19 Oktober 2020 Jadi cukup jelas teman-teman Ahok akan melakukan pemutian dosa-dosa Dosa-dosa lama Baik pengempelang pajak maupun koruptor Jadi ada semacam rekonsiliasi Yang mungkin akan bisa dilakukan Ahok jika menjadi seorang Presiden Menurut Ahok, pemutian itu merupakan bentuk rekonsiliasi Agar kedepannya politisi, pejabat maupun pengusaha yang ada di lingkungan Buruk dapat tetap mencalonkan diri untuk menjadi calon kepala daerah Atau wakil rakyat di parlemen Jadi kalau sudah ada amnesti Kemudian ada rekonsiliasi Maka seorang calon kepala daerah Walaupun itu pernah korupsi Walaupun itu pengempelang pajak Ini bisa masuk menjadi calon kepala daerah Itu yang akan dilakukan Ahok Jadi semacam rekonsiliasi Sebab kata Ahok seorang anak koruptor Belum tentu akan bersifat seperti orang tuanya ketika menjabat Oh iya Benar juga teman-teman Jadi seorang koruptor belum tentu anaknya koruptor Kalau ayahnya itu maling Belum tentu anaknya maling Itu kira-kira pemahaman Yang saya ambil dari pernyataan dari Ahok Demikian pula dengan para pengusaha dan orang-orang kaya Yang duduk di pemerintahan dan tak transparan dengan harta kayaannya Kalau kamu mengatakan harta orang tua saya Saya turut ya tidak apa-apa Minimal rakyat tahu Kenapa kamu punya harta sekian puluhan ratus miliar Kalau tinggal declare Ini warisan dari ayah saya mantan pejabat itu Rakyat yang putuskan Kata Ahok Jadi kalau seseorang itu menerima warisan dari orang tuanya yang ratusan miliar Dan ini menjadi pertanyaan Kenapa orang tuanya ini punya uang yang banyak ratusan miliar Padahal beliau menjabat misalkan seorang direktur perusahaan BUMN Atau seorang menteri Tetapi hartanya kok luar biasa banyak Dan ini mungkin rakyat yang bisa menilai Ahok berpandangan dengan kekuasaan yang besar Tak sulit Bagi seorang presiden untuk membuat semua kekayaan Para pejabat negara serta politisi Menjadi lebih transparan Bungkar asal usul harta kekayaan Serta proses pengampunan Setelahnya juga tak dimaksud Agar ke depan berlaku serupa Tak lagi diulangi Jadi kalau sudah ada amnesti Sudah ada pengampunan Maka ini adalah bagian dari rekonsiliasi Nah tetapi menurut Ahok setelah itu tidak ada lagi orang yang Berbuat seperti itu lagi Jadi kalau sudah diampuni Sudah di rekonsiliasi Setelah itu tidak boleh lagi melakukan perbuatan dosa seperti itu Itu yang saya pahami dari logika Yang dipakai oleh Basuki Jayapurnama Jadi setelah diampuni Jangan berbuat lagi Jadi istilahnya adalah Taubatan Nasuka Taubat yang sungguh-sungguh Kalau sudah taubat Maka kalau mengulangi lagi Tentu akan Di hukum yang lebih berat Kemudian yang kedua Langkah Ahok adalah Memperbaiki gaji Para pejabat negara Asalkan Tutor Ahok Mereka diberikan Key Performance Index Dan dapat menjalankannya dengan baik Jadi akan memperbaiki gaji pejabat negara Teman-teman Asalkan Ini kerjanya baik Dengan Metode yaitu Key Performance Index Jadi kalau performanya ini baik Maka tentu gajinya akan lebih banyak Itu yang akan dilakukan Ahok Jika menjadi presiden Misalnya masyarakat harus punya Jaminan pendidikan Kesehatan hingga perumahan Dan pengusaha kecil Dan menengah bisa naik kelas Jadi pengusaha besar Jadi itu adalah mimpi Ahok Teman-teman Bagaimana Pengusaha kecil Menengah ini Bisa menjadi pengusaha besar Dan itu akan bisa terwujud Jika Ahok menjadi Seorang presiden Kemudian saya ambil Dari pernyataan Ahok Aparat semua dinaikkan gajinya Termasuk Prajurit TNI Polri Kita bisa langsung Subsidi langsung ke orang Caranya bagaimana Anda kalau pergi operasi Pulang dapat diskon 10% Bagi yang kedua kali Perang diskon 20% Tandasnya Jadi itu teman-teman Program yang akan Dijalankan Ahok Jika menjadi Seorang presiden Pertanyaan tentu adalah Bagaimana Usaha Ahok Untuk menjadi calon Seorang presiden Jadi 2024 2024 adalah peluang Yang sama Untuk sesama Anak bangsa Siapa yang akan Diusung Dari partai politik Untuk menjadi calon presiden Jadi kabar-kabar Dari beberapa Survei teman-teman Ada nama Pak Prabu Subianto Ada Ganjar Pranowo Ada Sandiaga Uno Ada Dituan Kamil Ini yang Santar terdengar Calon presiden Untuk 2024 Dan Kalau Ahok maju Maka bertambah lagi Calon presiden Tidak apa-apa Semakin banyak Kontestan Yang akan maju Menjadi calon presiden Akan semakin baik Termasuk juga Peluang Pak Ahok Bisa jadi Menjadi calon Presiden Nah itu teman-teman Pembahasan kita Hari ini Terkait Langkah Ahok Yang akan Melakukan Perubahan besar Di Indonesia Jika Menjadi seorang Presiden Republik Indonesia Nah bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat membantu Sebagian yang lain Dan terakhir Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan komen di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax